Kita tidak harusnya terjebak pada apa yang dikatakan oleh Ketua Garda Pemuda tadi, polarisasi kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah tugas kita bersama, kita harus membangun pemahaman bahwasannya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini, yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin indah percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasannya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional, harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan, termasuk kepentingan sesaat. Saudara, para peserta apel yang saya banggakan, saya bangga pada kalian semuanya. Saya bangga pada kalian, tugas kalian adalah untuk tetap mempertahankan. Keyakinan kalian berada di garda pemuda Nasdem ini adalah untuk memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti untuk kemajuan berbangsa dan bernegara. Yakin dan percayalah, tekat, semangat yang seperti itu tentunya akan memberikan suatu hasil yang jauh lebih berarti daripada kalian hanya bertopang dagu. Indonesia membutuhkan orang-orang muda yang penuh dengan kepercayaan dirinya, semangat yang ada pada dirinya, untuk menyatakan pada dunia luar, di sini ada pemuda-pemuda Indonesia yang bergabung dalam garda pemuda Partai Nasdem, siap untuk berkompetisi dalam segala aspek kehidupan yang kita miliki bersama. Siapkah kalian berkompetisi untuk itu? Siap? Siap? Saya percaya untuk itu dan saya mendoakan kita bersama, insya Allah, hari ini dan hari esok, kita akan melihat bangsa ini akan berdiri lebih tegak dan tersenyum pada kita semuanya untuk menyongsong upaya-upaya yang lebih positif dapat kita berikan kepada anak dan cucu-cucu kita ke depan.